Patroli dilakukan bersama tim pemeriksaan hewan ternak di Pasar Kambing, Desa Badung Rejo, Kejabatan Peragen, Kabupaten Demak. Selain patroli dan pemeriksaan hewan, petugas juga mengedukasi serta mensosialisasi kepada puluhan penjual hewan ternak untuk waspada. Salah seorang penjual hewan ternak, Joko Susanto, mengaku penjualan kambing tahun ini sangat kurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian maraknya penyakit puluh dan kuku tidak begitu mempengaruhi aktivitas di Pasar Hewan. Untuk penjualan sekarang? Kalau PMK ini tidak begitu, soalnya sini tidak ada kendaraan sih. Kambing tali tidak ada yang sakit atau apa. Kalau pembeli sendiri carinya seperti apa, Mas? Kalau pembeli itu yang butuh-butuh saja, Mas. Sebenarnya tidak sebuah buat aktor, buat acara, buat ternak-ternak daerah sini sudah mulai jarang. Tani yang apa, buat dipelihara itu secara. Untuk harga gimana, Mas? Harga masih biasa, Mas. Masih biasa. Ada kenaikan dibanding tahun kemarin? Kalau kenaikan, pasti setiap tahun naik dan bisa turun. Berapa, Mas, kenaikannya? Kalau tahun kemarin ibaratnya 3 juta, sekarang 3,2, 3,3. Sementara itu Kapolsek Peranggen AKP Nasoyer mengatakan, patroli dan pantauan lalu lintas ternak terus ditingkatkan untuk mengantisipasi masuknya PMK ke wilayah Peranggen. Dari koordinasi dinas terkai di hadapan puluhan pedagang, Kapolsek menghimbau agar tidak mendatangkan hewan ternak dari beberapa wilayah, yakni Kabupaten Gerobogan, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Jepara. Kita berdasarkan untuk menghimbau kepada masyarakat terkait saat ini adanya pandemi iwan ternak, yaitu penyakit mulut dan kubu. Kita juga selain menghimbau kepada masyarakat, juga melaksanakan patroli terus dalam rangka antisipasi. Saat ini menjelang bulan 7 itu arsa aktivitas atau mobilisasi pergerakan atau sebagainya dari hewan ternak ini sangat semingkat. Makanya kita, apa-tamanya, untuk pencegahan besar terlalu. Di pasar hewan peranggen, petugas tidak mendapati adanya hewan yang terjangkit PMK. Namun demikian petugas akan terus melakukan pengawasan setiap hari, khususnya terkait aktivitas jual-beli hewan menjelang hari kurban.